oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ini adalah percobaan yang kelima berarti kalau sudah kelima adalah percobaan yang terakhir dari rangkaian listrik oke ya percobaan kelima ini sebenarnya sudah kita bahas di percobaan keempat ya secara secara sekilas ya nah rangkaian hambatan paralel atau rangkaian pembagi arus kita akan simulasi hambatan paralel atau rangkaian pembagi arus dengan proteus 8.0 ya oke apa sih tujuannya mahasiswa belajar itu yang pertama menghitung rangkaian ekipalen hambatan paralel jadi setelah praktikum ini setelah simulasi ini atau praktikum ini kalian bisa menghitung rangkaian ekipalen hambatan yang paralel kedua menggunakan sifat pembagi arus kalian bisa menggunakan sifat pembagi arus ketiga bisa menggunakan hukum kircok iya hukum kircok ya oke rakaian hambatan paralel memiliki persamaan sifat dengan rakaian hambatan seri hanya hanya nih hanya berarti pengecualian hanya besarannya saja yang berubah yaitu seluruh pemikiran mengenai arus berubah menjadi tegangan kalau tadi disebut adalah pembagi pembagi tegangan nah sekarang menjadi pembagi arus nah seluruh pemikiran mengenai tegangan berubah menjadi arus berarti kebalikannya ya serta seluruh pemikiran mengenai hambatan berubah menjadi kebalikan dari hambatan tersebut yang biasanya disebut dengan administrasi hukum kircok arus besar arus suatu cabang yang terhubung dengan dan keluar pada suatu mood merupakan jumlah arus yang mengalir pada cabang-cabang yang lain yang terhubung dan masuk pada satu mood tersebut jadi jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar kalau masuknya ada lima ampere maka keluarnya walaupun dia ada dua cabang total adalah lima ampere ya E1 banding I2 banding I3 sama dengan 1 dibagi R1 ditambah 1 per R2 dibagi 1 per R1 ditambah 1 per R2 dibagi 1 per R2 hubungan ini disebut pembagi disebut sebagai pembagi arus terlihat bahwa suatu penghambat paralel dapat diganti ini diganti ya diganti oleh penghambat R akivalen yang besarnya R akivalen sama dengan kebalikan jumlah masing-masing kebalikan resistor 1 per ekivalen sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 yang jadi nanti R ekivalen sama dengan R1 ditambah R2 dibagi R1 dikali R2 itu cara gampang untuk menghitung hambatan ekivalen oke nah sekarang kita coba buka prosesnya kita bikin rakain seperti ini ya tegangan 5V R1 47 dan R2 100V ini sama yang kayak tadi ya oke kita buat sini 5V 47 dan ini 100 udah jadi semua ini gue bisa saya jelasin lagi ya karena gampang nah oke kalau kita running disini 0,16 adalah penyebelahan dari 0,11 dengan 0,5 disini terbukti bahwa rangkaian paralel adalah rangkaian ya ini ya jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar ya ini kan arus masuknya 0,16 harus keluar totalnya adalah 0,16 ini tengah tambah yang ini oke tadi kita balik berikutnya ya jadi arus yang masuk sama dengan arus yang keluar intinya kayak gitu ya paham ya sampai sini dan simulasi tadi juga sama oke kita buat rangkaian seperti ini terjadi seperti ini silahkan kalian hitung ya lengkapi tabelnya dan jangan lupa buat kesimpulan dari percobaan ini sekian dari saya ini percobaan yang terakhir semoga kalian dapat manfaat belajar dari simulasi rangkaian AON ingat ini kali baris masa 1 biasanya mata kuliah ini adalah mata kuliah ini hanya di 1 berarti ini adalah baru rangkaian dasar dan masih banyak hal-hal rangkaian yang menarik di elektro semangat untuk belajar tetap nikmati belajar semoga kalian sukses menjadi sarjana sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati